Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat mengajak Mang Cebice untuk menjelajah waktu Kita akan berjalan seolah-olah kita ada di masa kolonial Belando di sekitar tahun 1930-an Cak manu keadaan masyarakatnya, perekonomiannya, dan sebagainya Tapi sebelum lanjut, Mang Dayat diingati dulu Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mang Dayat doa ke, semoga seluruh penonton Mang Dayat selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan berlimpah rejekinya Wong Palembang ada di pangku Sare Adi Jonjon Berenang di sungai musim Oh, sungguh senang ingin pulang kembali Mang Cebice, kita akan jalan-jalan membedakan Kita coba nyemplung Cak Manunian keadaan Pelembang di masa lalu itu Nah, untuk konten kali ini Mang Dayat ngambek dari e-film Yaitu tentang Belando menceritakan di videonya ini Cak Mano kondisi sungai musim dan masyarakatnya Terutama juga masyarakat perdagangannya Oh, cebice mungkin pernah terjengok video ini Tapi tidak pernah ngerti kenyokan ya Jadi di video ini, Belando itu menceritakan Bahwa Palembang yang pada zaman kuno Salah satu tempat perdagangan terpenting di Nusantara Berhutang signifikan sedemikian rupo Sehingga sebagian besar kepada musim Mungkin maksudnya itu adalah bahwa Kita wong Palembang ini punya hutang yang besar Dengan sungai Musi ini Karena peran sungai Musi yang sangat besar Untuk berkembangnya kota Pelembang Sungai utama di Pelembang ini punya lebar 500 sampai 1000 meter Jadi kapal-kapal laut itu pacar masuk Jadi artinya masuk akal kan Zaman Belando tahun 30-an baik Kapal-kapal besar, kapal luap itu pacar masuk ke Pelembang Apalagi di zaman Sriwijaya, di zaman Kesultanan Palembang Wajar kan kapal besar masuk dan Pelembang ini jadi pusat perdagangan Karena ya berjalannya waktu Makin lama kan sungai kita makin ngecik Makin dangkal Apalagi Masyarakat ini tidak sungkan-sungkan lagi Mangun-mangun bangunan di pucuk sungai Tulisan ini ngeri toke Sungi dekat kota utama dengan tanaman banyu yang terapung Di hulu sungi sering tumbuh banyak nian tanaman banyu Jadi secara serius ngalangi lalu lintas sungi Tapi secara bertahap bakal lanjut ke laut Jadi memang ternyata mangci wice Kumpe-kumpe yang adonilah Dari dulu jadi permasalahan Ini adalah gambaran dari masyarakat Pelembang Yang berdagang di sungi Ada yang datang dari laut Dan juga ada yang bawa komoditi dari pedalaman Maksudnya dari uluan Pakai perahu-perahu kecil datang Kemudian bertransaksinya di sungai Musi ini Memang dari dulu ke dulu Dari sejak masa Sriwijaya pun Sungai Musi inilah Jadi pusat tempat ketemuan pedagang-pedagang uluan itu Inilah sebenarnya yang buat Pelembang itu cepat berkembang Dari masa ke masa Cuman sayangnya kapal-kapal besar ini Dacak masuk lagi karena pendangkalan tadi Mungkin kalau masih pacak masuk Tidak ada kemungkinan Pedagangan kita masih hebat di Pelembang ini Nah Mangcebicek Ini proses bongkar muatnya Jadi barang-barang masuk Kalau pakai kapal-kapal kecil Kemudian naik kapal uap Nyebar ke silu Nusantara Jadi memang Pelembang ini Hasil buminya banyaknya Minyak bumi, batu bara Dari Moaenim, Pelajo, Bukit Asam Dibawa sebagian besar melalui laut Nah jadi ini kapal-kapal yang bawa-bawa Tambang-tambang itu Nah Mangcebicek Nah yang besar-besar ini Jadi dari sini masuk dari laut Sudah berisi, dimuat Lagi kapal-kapal kecil ini Habis itu keluar lagi ke laut Nah itulah nyebar ke seluruh Nusantara ini Nah ini salah satu gambaran Nah pendayung duo ini Mangcebicek ini adalah perahu Ini pendayungnya itu pendahu Cino Jadi ini pedagang-pedagang Cino Mereka Nah itu khasnya begitu Duo pendayungnya duo Mereka juga bawa komoditi Nah pendayung Cino Kalau Belando nyebutnya Jadi mereka nyebutnya roda pemutaran pendayung Cina Nah ini adalah kapal armada angkatan laut Dari kerajaan Belando Yang lagi belabu di sungai Musi Nah ini kapalnya Jadi Kita dokumentasi bahwa lagi stand by disini Ini adalah pergerakan ruang bongkar muat Jadi di sepanjang sungai Musi itu Itu bermil-mil panjangnya Yang bongkar muat ini tadi Bahwa perdagangan ini Dari pedalaman itu Ketemu bermacam-macam uang pedagang Dari seluruh Nusantara Bahkan dari seluruh Indonesia Di masa Belando pun masih itu Maka dari mana-mana yang datang ini Tidak cuma dari Indonesia Hidupnya Jadi sungai Musi ini Kalau kita jingok dulu itu Ramin ya Ibaratnya sungai ini Sungai Musi ini Ibaratnya jalan protokolnya Jalan besar Nah ini adalah penjual minum Minuman Jadi warga-warga itu jual-jual kopi Jual apa Kalau uang Belando Menyebutnya Limonet Penjual limonet Menyebutnya penjual limun Nah ini Kapal-kapal tongkang Dari pedalaman Jadi kalau yang aslinya Dari uluan Dari dusun-dusun Kapal-kapalnya Seperti ini Mereka datang dari uluan Terus parkir nih Di pasar Ini pasarnya Kalau mungkin ini Memang daya kurang jelas Ini pasar mana Yang pasti Ini pasarnya nih Jadi mereka Mambatkan Terus turun Negosasi Aku punya ini Aku punya ini Nah dia berdagang Jadi Nah Bayang kembali Makan Manus Hiru Nyo Sungai Musi Jaman dulu Maksih Bici Kami Sana Sini Jual makanan Baik Pasti Lakunya Makanya Om Pelembang Punya Lapak Disini Buka Makan Manus Baik Kopi Nah Negosasi Ini berkilo-kilo Kilometer Jadi Kalau Pedagang Dari luar Itu Datang Mereka Itu Pakir Kemudian Bernegoisasi Lagi Jalan Sana Nah Ini Kapal Roda Lambung Kalau Jigi Ini Namanya Kapal Roda Lambung Jadi Kapal Roda Lambung Ini Untuk Lalu Lalu Lintas Kapal Penumpang Berangkat Jauh-jauh Ini Ada Yang Sampai Ke Maru Beliti Maru Lakitan Pokoknya Sampai Ke Dusun Perdagangan Tadi Jadi Untuk Yang Pedagang Pedagang Kecil Juga Kadang Bisa Pake Itu Juga Ini Rumah Penduduk Jadi Memang Bagian Besak Tinggal Di Rumah Rakit Sepanjang Sungimusi Sebenarnya Rumah Rakit Ini Rumah Yang Paling Ideal Rumah Yang Paling Strategis Untuk Ditempati Karena Paca Pedagang Sebenarnya Berebut Di rumah Di sini Apalagi Bagian Besar Itu Toko Toko Ini Toko Toko Gala Kan Toko Ya Dak Nah Ngo Pedagang Lanjo Jalan Berperahu Lagi Jalan Nah Ini hebat Ini rumah Ini Mereka Ngelewati Toko Toko Nah Itu Ngelewati Toko Toko Warung Warung Sama Teman Temanku Nah Kemudian Antara rumah Rumah Ini Ini Dihubungkan Macebice Nah Lihat Di gambar Ini Dihubungkan Jadi Pecak Dewi Tapi Sebenarnya Antara rumah Itu Dihubungkan Ini Pakai Papan Berjalan Kalau Di tulisan Belando Jadi Memang Ratu Ratu Sebagian Masa Rumah Rumah Rakit Ini Toko Tokonya Itu Milik Para Dari Keturunan Tionghoa Nah Ini Gambaran Pesta Rumah Di rumah Rakyat Pesta Rakyat Jadi Di dalam Catatan Siapan Hompon Itu Bahwa Sungai Musi Ini Ramin Ada Yang Buang Rebanan Ada Yang Ratif Saman Ada Nyanyi Ada Apa Main Layangan Segala Macem Jadi Tidak Pernah Sepih Nah Ini Tamu Tamunya Baru Nak Datang Nah Yuk Dandanannya Mungkin Ini Namanya Jidur Paketan Jidur Jidurnya Tidak Butuh Listrik Nah Soalnya Besar Kemana Mungkin Itulah Mangcewice Dari Mangdayat Mudah Mudahan Bisa Menambah Kasana Pengetahuan Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Salah Salah Kato Mangdayat Mohon Maaf Kepada Allah Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh